Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya di video kali ini. Saya mau nyobain minuman kemasan dengan rasa terbaru dari Regis Factory. Untuk minuman kemasan ini tuh namanya Amos Park. Untuk rasa terbarunya tuh rasa Pink Lava, cuy. Sebelumnya nih ya, biasanya kan kalau Pink Lava tuh minuman yang lumayan terkenal di si Regis Factory ya. Tapi untuk Pink Lava ini tuh cenderung yang milky, cuy. Kalau ini Pink Lava dari Amo, pastinya bakal minuman berkarbonasi, cuy. Ini benar-benar menarik. Jadi, saya tuh beli Amos Park yang rasa Pink Lava ini tuh di e-commerce dengan harga Rp. 2.000-3.500an. Tapi kalau diisi kemasan ini tuh, tulisannya. Kita lihat. Harga eceran disarankan Rp. 2.000 dan langsung lihat kemasannya. Amos Park. Nih, kelihatan nggak? Amos Park Pink Lava. Oh, di backgroundnya tuh berwarna apa ini? Toska-toska gitu. Dan kelihatan ada warna Pink. Tapi nggak kayak Pink Lava ya. Ini tuh cenderung Pinknya tuh Pink transparan. Langsung aja saya buka nih ya. Uh! Amos Park Pink Lava. Setelah dibuka, mulailah blubuk-blubuk tuh. Uh! Blubuk-blubuk-blubuk-blubuk-blubuk. Saya cium dulu dari aromanya. Uh! Ada sedikit aroma kayak Pink Lava. Tapi kalau dicium begini tuh, aromanya ya... Nggak beda jauh kayak Fanta, cuy. Kalau Fanta tuh ada rasa-rasa strawberry dan sedikit kok pandan mungkin. Langsung aja saya cobain nih. Bismillahirrohmanirrohim. Wow! Hampir kayak Fanta. Tapi kan kalau Fanta tuh rasa strawberry. Entah melidah saya yang aneh. Di sini saya ngerasain juga rasa strawberry tipis-tipis. Tapi rasa yang lumayan strong tuh rasa koko pandan ya. Rasa-rasa kayak Pink Lava yang diricis pada biasanya. Tapi nggak ada rasa susu, cuy. Yang ada tuh rasa nyereng-nyereng dari si sodanya. Jadi ini ya bisa dibilang unik, cuy. Dan untuk si sodanya juga ini lumayan berasa. Jadi kalau kita deskripsi dari rasa tuh. Kayak si koko pandan. Ditambah soda yang plain ya. Soda gembira yang plain. Terus dikasih sedikit juga Fanta. Ya kurang lebih kayak gitu, cuy. Dan entah juga nih dari rasanya. Saya nggak bisa ngebedain dengan Fanta tuh. Karena mungkin, karena entah saya udah lama nggak nyoba. Nggak minum Fanta juga. Jadi saya lupa-lupa ingat, cuy. Pokoknya ini mantep rasanya. Apalagi kalau dalam keadaan dingin. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Kalau kalian penasaran nih ya. Pengen nyobain juga Amos Park Pink Lava. Link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya, jangan lupa juga untuk subscribe. Dan nyalain loncengnya. Biar tiap ada video baru, kalian dapat notifikasinya. Bye! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.